Penutupan KKN ke-31 tahun 2020, Jumat 24 Juli 2020 Yang terhormat, Ketua STKIP Bekeri Pajitan Yang kami hormati, Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 3 STKIP Bekeri Pajitan Yang kami hormati, Dosen Pembimbing Lapangan KKN ke-31 Panitia KKN ke-31 Serta peserta KKN yang kami banggakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa Karena pada kesempatan yang berbahagia ini Kita dapat berkumpul bersama dalam rangka penutupan KKN ke-31 tahun 2020 Salawat serta salam, mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafatnya nanti di hari akhir Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari acara penutupan KKN ke-31 ini Kita buka dengan mengucap basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya, marilah kita ikuti Laporan Ketua Panitia KKN ke-31 Kepada Bapak Sukiono MPD, disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Ketua STKIP Pekir Pak Citan, Ibu Hajah Sri Irianti MPD Yang kami hormati Wakil Ketua 1, Bapak Dr. Mukodi MSI Wakil Ketua 3, Bapak Satanto Hariwibaw SSM HUM Serta segenap Panitia KKN Angkatan ke-31 tahun 2020 Dan segenap fungsionaris STKIP Pekir Pak Citan yang berbahagia Serta para peserta KKN yang kami banggakan Dan juga para DPL yang saya hormati Alhamdulillahirrahmanirrahim, sejenak kita bersyukur Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan Yang diberikan kepada kita semua Sehingga pada kesempatan pagi hari ini Kita dapat melaksanakan kegiatan penutupan KKN tahun 2020 Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkaan dan kebermanfaatan bagi kita semua Amin Salawat salam Semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Mudah-mudahan kita selalu dapat mengikuti ajaran-ajarannya Hingga kelak di yaumul kiamah kita diakui sebagai umatnya Amin Amin Akan melaporkan perjalanan KKN tahun 2020 Yang telah kita laksanakan bersama Bahwa KKN tahun 2020 ini Bermitra dengan BKKBN Jawa Timur Dan mengangkat tema peningkatan partisipasi masyarakat Dalam menanggulangi pernikahan anak Untuk mencegah stunting menuju sumber daya manusia unggul Perjalanan KKN tahun 2020 Begitu panjang dan penuh dinamika Seiring mewabahnya COVID-19 Tentu ini membuat Semua Schedule diubah Dan Direformulasikan Sesuai dengan Keadaan Yang kita hadapi bersama Yang mana Perubahan tersebut Pada bidang garapan Yang dikerjakan oleh mahasiswa Yaitu yang pertama Berkaitan dengan program kemanusiaan Yang berupa Pencegahan penyebaran virus COVID-19 Kemudian Program Mira Usaha Masyarakat Berkaitan dengan Ketahanan pangan Masyarakat pada masa pandemi Kemudian Program Inovasi Teknologi Informasi Berkaitan dengan Penanganan COVID-19 Kemudian Program Pemberdayaan BUMDES Dan Dalam Penanganan COVID-19 Inovasi pendukung Pembelajaran Anak sekolah Serta Implementasi Program BKKBN Pembuatan Pocok Kemendudukan Dan Rumah Data Yang ini adalah Kemitraan kita Dengan BKKBN Alhamdulillah Berjalan Lancar Meskipun Banyak tantangan Yang dihadapi oleh Para Mahasiswa Di lapangan Karena Ponsep KKN Berbasis daring Yang Berdomisili Di desa Masing-masing Ini adalah tantangan Tersendiri Bagi para Mahasiswa Pada awalnya Para mahasiswa Merasa Kesulitan Akan tetapi Pada perjalanannya Mereka Juga dapat Melaksanakan Dengan baik Dan Ini sekaligus Sebagai bukti Bahwa Mahasiswa Ternyata Mampu Berperan aktif Di lingkungannya Masing-masing Untuk Pemberdayaan Masyarakat Ini Poin yang Bisa kita petik Dari KKN Di desa Sendiri Ini Ibu Ketua Dan Para pimpinan Serta Bapak-Ibu Yang saya hormati Berikut adalah Hasil Umpan balik Dari Peserta Berkaitan Dengan Pelaksanaan KKN KKN Yang sudah Dilaksanakan Yang pertama Berkaitan Dengan Kebermanfaatan Mereka Mengaku Bermanfaat 50% Kemudian Sangat Bermanfaat 41% Sisanya 83% Yang kurang Selanjutnya Berkaitan Dengan Pelayanan Mereka Puas Dengan Pelayanan 75% Kemudian Sisanya Ada yang Sangat puas 8,3% Dan Sisanya Adalah Yang kurang 8,3% Dan Tidak puas Juga sama Kemudian Berkaitan Dengan hasil Berikutnya Berkaitan Kebijakan KKN Di Desa Sendiri Ini Setuju 25% Kemudian 41% 41,7% Itu Kurang Setuju Dan ada yang Tidak setuju 16,7% Sangat setuju 16,1% Ini Berbagai sudut Pandang Diri Mereka Menanggapi Pebijakan KKN Di Desa Sendiri Ini Selanjutnya Berkaitan Dengan Implementasi Berbasis Daring 58,3% Itu Mengatakan Sulit Karena Memang KKN Itu idealnya Bertemu Langsung Dengan masyarakat Tetapi Ini harus Daring Dan Tentu Di Desa Keterbatasan Sinyal Dan seterusnya Ini yang Membuat Sulit Kemudian Ada yang mudah Sekali Yang ini Mungkin Di perkotaan Tidak ada masalah 8,3% Kemudian Mudah 3,3% Selanjutnya Ibu Ketua dan Bapak Wakil Ketua Setelah Bapak Ibu Yang dirinya berbahagia Ini adalah Hasil akhir Setelah Evaluasi Secara Menyeluruh Tim Monef Dan Tim Kepanitiaan Semuanya Terjumlah 196 Peserta Dinyatakan Dinyatakan Lulus A Adalah 190 Kita berikan Oplos kepada Mahasiswa Semuanya Kemudian Amin Dua Mahasiswa B Plus Satu Mahasiswa B Min Satu Mahasiswa Dan Belum Lulus Dua Mahasiswa Yang Belum Lulus Ini Kami Laporkan Kada Ibu Ketua Dan Bapak Wakil Ketua Bahwa Mereka Memang Belum Menyelesaikan Sampai Proses Akhir Sehingga Belum Bisa Kami Nyatakan Lulus Itu Penilaian Akhir Bapak Ibu Dan Kami Ucapkan Selamat Kepada Seluruh Mahasiswa Yang Telah Sukses Melaksanakan KKN Tahun Ini Hasil Ini Tentu Adalah Hasil Secara Kuantitatif Dan Yang Tidak Nampak Dan Yang Membekas Adalah Hasil Secara Kualitatif Yang Ada Pada Diri Para Mahasiswa Sekalian Mudah-mudahan Bisa Memetik Hikmah Dari KKN Ini Pengabdian Sepanjang Studi Sarjana Dan Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Selama-lamanya Sekali lagi Kita Beri Uplaus Yang Merah Untuk Para Pesek Selanjutnya Berdasarkan Hasil Evaluasi Tersebut Seperti Tahun-tahun Sebelumnya Karena Ini Adalah Hal Yang Baik Tentunya Memberikan Penghargaan Kepada Kelompok-kelompok Yang Terbaik Tentu Semua Kelompok Sudah Melaksanakan Tugasnya Dengan Sebaik-baiknya Kemudian Penghargaan Ini Tentu Untuk Meningkatkan Motivasi Untuk Terus Berprestasi Kepada Seluruh Peserta Meskipun Tidak Semua Mendapat Penghargaan Akan Tetapi Mohon Semuanya Tetap Semangat Tetap Termotivasi Untuk Berprestasi Dengan Adanya Penghargaan Ini Sudah Di SKK Kan Oleh Ibu Ketua Dan Nanti Akan Diberikan Penghargaan Oleh Ibu Ketua Kepada Kelompok-kelompok Yang Berat Menerima Penghargaan Yang Pertama Bidang Kedisiplinan Diraih Oleh Kelompok Satu Kita Berikan Applause Dengan Anggota Tersebut Selanjutnya Bidang Kerjasama Diberikan Kepada Kelompok Empat Dengan Anggota Kelompok Tersebut Saksatkan Selamat Selanjutnya Bidang Penghayatan Diberikan Kepada Kelompok 16 Kita Berikan Kelompok Lanjut Pelaksanaan Program Diberikan Kepada Kelompok 12 Kita Berikan Bidang Publikasi Diraih Oleh Kelompok 11 Kita Berikan Kepada Dan Yang Terakhir Kelompok Adaptif Adalah Kelompok 3 Kita Berikan Kepada Demikian Ibu Ketua Dan Bapak Wakil Ketua Serta Segenap Panitia KKN Yang Kami Hormati Sekali lagi Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Kepada Ibu Ketua Dengan Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Untuk Tahun Ini Tidak Kami Berikan Penghargaan Secara khusus Kepada Para DPL Penghargaan Hanya Kepada Mahasiswa Mengingat Kondisi Yang Yang Kita Hadapi Bersama Ini Semuanya Memiliki Atau Berperan Yang Sama Sehingga Semua Mendapat Apresiasi Yang Sama Kami Ucapkan Terima Kasih Sekali lagi Yang Setinggi-tingginya Kepada Para DPL Yang Telah Mensukseskan Memimbing Mahasiswa Dan Sukses KKN Tahun 2020 Ini Dan Sekali lagi Saya Acapkan Selamat Kepada Seluruh Peserta KKN Yang Telah Menyelesaikan Program KKN Tahun 2020 Semoga Hasil Ini Menjadi Bekal Saudara-saudara Sekalian Untuk Melanjutkan Sampai Akhir Studi Dan Meraih Gelar Sarjana Dari STKIP DKI Pacitan Demikian Ibu Ketua Dan Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Jika Ada Hal-hal Yang Kurang Berkenan Dari Saya Selama Melaksanakan Tugas Ini Secara Pribadi Secara Kepanitiaan Dan Seluruh Panitia Mohon Maaf Yang Setulus-tulusnya Kepada Bapak Ibu Sekalian Dan Mohon Masukkan Saran Kritik Untuk Kegiatan Yang Lebih Baik Kedepan Dan Kepada Ibu Ketua Kami Terima kasih Seakhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Sukiono Bapak Ibu Hadirin Yang Berbahagia Selanjutnya Kita Ikuti Penyerahan Penghargaan Secara Simbolis Kepada Kelompok KKN Yang Terhormat Ibu Ketua STKIP Pekeri Pajitan Ibu Haji Sri Irianti MPD Menyerahkan Kepada Bapak Sukiono MPD Sebagai Perwakilan Dari Kelompok KKN Kepada Yang Terhormat Ibu Ketua STKIP Pekeri Pajitan Dan Bapak Sukiono Diharap Menempatkan Diri Bapak 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 Hadirin Yang Kami Hormati Marilah Kita Ikuti Sambutan Ketua STKIP Pekeri Pajitan Sekaligus Pernyataan Penutupan KKN K31 Tahun Akademik 2019 2020 Kepada Yang Terhormat Ibu Hajah Sri Irianti MPD Disilahkan Terima Terima Kasih Waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Bagi kita Semua Yang Terhormat Para Wakil Ketua Yang Hadir Pada Pagi Hari Ini Bapak Wakil Ketua Satu Bapak Doktor Mugodi MSI Dan Bapak Wakil Ketua Tiga Bapak Sab Tanto Hari Wibo Mhum Untuk Wakil Ketua Dua Tidak Hadir Pada Pagi Hari Ini Karena Gerah Ya Karena gerah Informasi Tadi gerah Mudah-mudahan Segera Sehat Kembali Ini Doa kita Bersama Dan Yang saya hormati Seluruh Panitia KKN STKIP PGRI Pacitan Angkatan Ketiga Kuluh Tahun 2019 2020 Dan Semua Yang Hadir Pada Pagi Hari Ini Pertama Marilah Kita Panjarkan Puja Dan Puji Syukur Kehadirat Allah Tuhan Yang Masa Karena Atas Ridhonya Pada Pagi Hari Ini Kita Bisa Dipertemukan Dalam Keadaan Sehat Salam Serta Salawat Yang Selalu Kita Curahkan Kepada Baginda Rasul Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Semoga Dia Umul Akhir Kelak Kita Semuanya Akan Mendapat Safa Dari Beliau Amin Ya Romba Alamin Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Pada Pagi Hari Ini Adalah Agenda Kita Pembubaran Panitia KKN STKIP PGRI Pacitan Angkatan Yang Ke-31 Tahun 2019 2020 Untuk Itu Yang Pertama Kami Mengucapkan Terima Kasih Dan Apresiasi Yang Tinggi Kepada Seluruh Panitia KKN STKIP PGRI Pacitan Angkatan Yang Ke-31 Dan Terima Kasih Apresiasi Yang Tinggi Kepada Bapak Bapak Dosen Pembimbing Lapangan Yang Telah Melaksanakan Tugas Atau Yang Telah Melaksanakan Amanah Yang Diberikan Dengan Baik Pada Saat-saat Melaksanakan KKN Para Mahasiswa Kita Mahasiswa STKIP PGRI Pacitan Ini Terima Kasih Juga Sampaikan Kepada Para Peserta Atau Seluruh Peserta KKN Mahasiswa Mahasiswa Kami STKIP PGRI Pacitan Yang Telah Melaksanakan Atau Melakukan Kegiatan KKN Walaupun Dengan Berbasis Desa Masing-masing Alhamdulillah Juga Semua Bisa Berjalan Dengan Baik Dan Lancar Dan Juga Yang Tidak Kalah Pentingnya Juga Ucapan Terima Kasih Dan Apresiasi Juga Kepada Seluruh Bapak Ibu Kepala Desa Atau Kelurahan Yang Telah Ditempati Oleh Para Mahasiswa Mahasiswi Kami Dalam Melaksanakan KKN Berbasis Desa Tersebut Termasuk Para Perangkat Dan Juga Para Masyarakat Yang Telah Menerima Para Mahasiswa Mahasiswi Kami Dengan Baik Sehingga Semua Kegiatan Yang Sudah Diprogramkan Oleh Panitia Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Dan Lancar Dengan Juga Hasil Yang Sangat Memuaskan Artinya Apa Ketika Tadi Dari Ketua Panitia Menyampaikan Beberapa Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan Semuanya Bisa Berjalan Bisa Berjalan Dengan Baik Dan Lancar Di Antaranya Karena Memang Kendala Pada Saat Ini Memang KKN Ini Lain Daripada KKN Yang Sudah Kita Laksanakan Sebelumnya Karena Di Tengah Pandemi COVID-19 Pasti Semuanya Banyak Perubahan Perubahan Yang Yang Kita Yang Kami Lakukan Untuk Kegiatan KKN Tersebut Jadi Mulai Dari Bagaimana Kita Harus Selalu Menggunakan Daring Dan Dan Ketika Memungkinkan Mungkin Bapak Ibu Atau Bapak Bapak DPL Juga Terjun Ke Lapangan Langsung Apalagi Bapak Ibu Panitia Juga Demikian Dan Yang Paling Yang Paling Ini Apa Selalu Mengikuti Adalah Pengalanggung Syahteknis Yaitu Bapak Doktor Mukoti Yang Selalu Terjun Kelapangan Dari Tempat Satu Ketempat Yang Lain Dari Semua Kelompok Yang Ada Di Tempat KKN Tersebut Jadi Terima Kasih Karena Memang Pandemi COVID Ini Tidak Hanya Di Sekitar Kita Saja Tapi Ini Adalah Sesuatu Apa Ya Hal Yang Sangat Sangat Luar Biasa Yang Terjadi Di Dunia Tidak Hanya Di Indonesia Tapi Mendunialah Dengan Adanya Kendala COVID-19 Ini Untuk Itu Sekali Lagi Saya Menyampaikan Terima Kasih Kepada Semuanya Mulai Dari Yang Saya Sampaikan Tadi Panitia DPL Seluruh Peserta KKN Bapak Ibu Lurah Kepala Desa Bahkan Masyarakat Yang Telah Ikut Mensukseskan Kegiatan KKN STK IBB Di Pacitan Angkatan K31 Tahun 2019 2020 Ini Dengan Hasil Akhir Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Dari 198 Mahasiswa Kami Ini Alhamdulillah Bisa Mendapatkan Hasil Akhir Dari Dari 190 Itu Mendapat Nilai A Dan Dua Itu A Min Satu B Plus Dan Satu Lagi B Min Ada Dua Mahasiswa Yang Pada Angkatan Tahun Ini Yang Tidak Bisa Diberikan Apa Hasil Atau Lulus Karena Memang Ada Beberapa Hal Yang Memang Dari Mereka Tidak Bisa Memenuhi Persaratan Atau Melaksanakan Kegiatan Kegiatan Sudah Diprogramkan Dari Panitia Untuk Itu Insyaallah Nanti Kita Memberikan Kesempatan Untuk Dua Mahasiswa Yang Tidak Lulus Nanti Untuk Dapatnya Bisa Mengikuti KKN Di Tahun Yang Akan Datang Dan Selamat Juga Kepada Para Kelompok Yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Bapak Ketua Panitia KKN Dari Masing-masing Kelompok Ada Beberapa Bidang Yang Mendapatkan Ada Penghayatan Ada Publikasi Ada Adaptif Dan Ada Kerjasama Ada Beberapa Kelompok Tadi Ini Saya Ucapkan Selamat Ini Bukan Berarti Para Mahasiswa Merasa Puas Atau Merasa Bangga Tetapi Ini Adalah Pijakan Saudara Untuk Menapak Kedepan Akan Lebih Baik Lebih Baik Lebih Maju Dan Akan Lebih Kreatif Dan Inovatif Dalam Hal-hal Yang Harus Saudara Lakukan Itu Dan Tentunya Dari Mahasiswa Banyak Hal Yang Sudah Didapat Dari Pelaksanaan KKN Walaupun Sekali lagi Ini Berbasis Desa Tapi Ini Sangat Penting Sekali Untuk Kedepan Tentunya Ketika Saudara Berada Di Apa Ya Lingkungan Kampus Dengan Saudara Di Lingkungan Desa Tentunya Banyak Perbedaan Perbedaan Untuk Itu Saudara Itu Harus Betul-betul Bisa Mengambil Hikmah Dari Kegiatan Kegiatan Yang Saudara Peroleh Dan Di Akhir Dari Apa Yang Saya Sampaikan Tertinggal Tadi Ucapan Terima kasih Yang Tulus Terima Kasih Yang Setinggi Tingginya Dan Apresiasi Kepada BKKBN Provinsi Jawa Timur Yang Sudah Beberapa Kali Ini Ketiga Kali Kalau Keempat Kali Ini Sudah Bekerjasama Dengan Kami STK IPBG Iri Pacitan Dalam Kegiatan KKN Yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Insyaallah Dari Apa Yang Menjadi Program Program Dari BKKBN BKBN Jawa Timur Kami Insyaallah Bisa Melaksanakan Dengan Sebaik Baiknya Semua Ini Atas Peran Para Seluruh Panitia Seluruh Bapak-bapak DPL Dan Yang Tidak kalah Pentingnya Adalah Seluruh Peserta KKN STKIP BKRI Pacitan Untuk Itu Sekali Lagi Saya Sampaikan Terima kasih Kepada BKKBN Provinsi Jawa Timur Dan Kami Berharap Untuk Tahun Yang Akan Datang Kita Masih Tetap Bisa Untuk Bekerjasama Untuk Mensukseskan Program-program Yang ada Di BKKBN Jawa Timur Juga Di Desa-desa Yang ada Di Kabupaten Pacitan Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Semuanya Dan Dengan Ucapan Alhamdulillah Hirobil Alamin KKN STKIP BKRI Pacitan Angkatan Yang Ke 31 Tahun 2020 Saya Nyatakan Ditutup Dan Dibubarkan Terima kasih Mohon maaf Atas segala Kekurangan Dalam Penyampaian Saya Wabilahi Taufiq Walidayah Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sekali lagi Kami ucapkan Selamat Kepada Semua Peserta KKN Yang telah Berhasil Melampaui Program Ini Dan Terima Kasih Juga Kepada Semua Pihak Yang Membantu Pelaksaan KKN Ada DPL Seluruh Panitia Seluruh Desa Yang Ditempati Oleh Mahasiswa Serta Mitra kami BKKBN Provinsi Jawa Timur Demikian Penutupan KKN Ke 31 Tahun 2020 Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Sampai Jumpa Kita Di Program KKN Yang Akan Datang Dan Mudah-mudahan Dalam Kondisi Yang Lebih Baik Amin Terima Kasih Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Assalamualaikum Wabarakatuh Tuna Tuna Mie Tuna 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati